Hai Dora Goof, selamat datang kembali di channel saya, Rizehat Bizeh Oke Dora Goof, jumpa lagi di kontenku Rizehat Bizeh, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti Jadi sebagai pembonsai pasti punya keinginan atau harapan untuk sebuah karya bonsai kita Untuk bisa tampil di meja redaksi, maksudnya meja redaksi adalah di meja pameran atau kontes yang ada di daerah kita Atau di luar kota, entah itu pameran lokal atau pameran nasional Yang pasti adalah itu suatu kebanggaan ya Dora Goof, dengan karya kita bisa berjajar di antara karya-karya teman bonsai lain Tapi kembali lagi Dora Goof, disini aku hanya sekedar sharing atau berbagi pengetahuan yang aku tahu Kita disini belajar bareng Dora Goof, kita pinter bareng dan semoga kita sukses bareng Tidak bermaksud menggurui Dora Goof semua, dengan rasa gurumat ini aku cuma berbagi Dora Goof Suatu kontes bonsai atau pameran yang pertama sering kita tanyakan pasti adalah Ini bonsai ku, mau ke kelas apa dan apa sih yang akan dinilai dari bonsai-bonsai ku ini yang ada di pameran Untuk kali ini, kita tetap akan ngobrol lagi tentang 4 kelas dan beberapa kriteria penilaian di pameran kontes bonsai Masih di segmen ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif Untuk kelas pameran, itu yang saya tahu memang ada 4 kelas Dari kelas regional, kelas matya, kelas utama dan kelas bintang Ada 4 kelas ini yang memang perlu kita ikuti Tentu saja dengan tahapan bonsai-bonsai yang lebih Kalau untuk bonsai seperti saya, karena ini bonsai-bonsai pemula Dora Goof Tentu saja akan saya tampilkan di kelas yang paling bawah yaitu kelas regional Jadi di 4 kelas itu Dora Goof Regional matya utama dan bintang Jadi 4 kelas ini bisa jadi acuan bonsai-bonsai kita untuk di sana Dari 4 kelas itu tentu saja ada kriteria-kriteria yang harus kita benar-benar tampilkan juga yang terhuti bahan bonsai kita Yang pertama adalah mengenai tampilan Jadi kita benar-benar mengekspor tampilan bonsai kita Yaitu tampilan adalah dengan total performa yang ada Jadi semua total performa yang ada di bonsai kita ini akan dimilai untuk segi tampilannya Jadi kita menyesuaikan juga Penilaian kedua itu berdasar dari akar atau kita bilang besa kaki sampai ke batang utama Jadi kita buat seelagan mungkin dan proporsinya juga harus tepat Tentu saja seperti itu Dora Goof Selanjutnya yang ketiga adalah keserasian Keserasian meliputi pot dan pohon Jadi kita sesuaikan potnya untuk menopang bonsai yang ada Atau menopang bonsai kita Dora Goof pasti sudah paham Dengan proporsi bonsai Dora Goof Pantasnya menggunakan pot yang ukuran berapa itu bisa Dora Goof sesuaikan Dari pot, pohon, batang, cabang, sampai ke ranting, bahkan sampai ke mahkota Itu penting banget untuk kita perhatikan juga Karena ini adalah segi keserasian Jadi benar-benar harus kita optimalkan Yang keempat adalah kematangan Kita bicara kematangan tentu saja ini pohon yang sudah di kelas atas Antara utama sampai bintang Itu meliputi tampilan dan semuanya juga dari berat dasar, cabang, batang, ranting, cucu ranting, bahkan sampai ke mahkota itu detail banget Penilaiannya lebih detail karena ada kriteria-kriteria tertentu yang diutamakan dalam kelas utama atau kelas bintang Jadi memang tampilannya benar sesuai Daun juga mempengaruhi penampilan Dora Goof Karena itu menjadi salah satu acuan penilaian tentang kesehatan pohon-pohon sekitar Mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan pohon-pohon yang dikontes tapi dengan tampilan yang tanpa daun Sebenarnya ini bisa dibilang sedikit problem juga ya Karena apa? Seperti yang aku bilang tadi untuk daun acuan kesehatan Tapi kembali lagi di alam liar Di alam liar pun ada beberapa pohon yang memang perontok tanpa daun Mungkin ini adalah simbolis dari pohon itu tadi Jadi masih sak Tampilan bonsai tanpa daun itu masih sak Selama pohon itu memang benar-benar sehat Dan dari kesehatan bisa dilihat juga kok dari segi tampilan kulitnya Jadi para diwan juri pasti lebih paham untuk penilaiannya Berlanjut kita tentang kenaikan kelasnya Bisa dibilang kenaikan kelas Katakanlah dari kelas regional ke madia ke utama-utama ke bintang Itu ada tahapan-tahapan tertentu yang memang harus dilewati terlebih dahulu Jadi bahan sebagus apapun milik doroku Itu tidak bisa langsung ke madia Atau ke utama bahkan ke bintang itu tidak bisa Karena ada tahapan-tahapan khusus yang harus mendorong doroku semua lalui Seperti kalau dari kelas regional Itu minimal harus dua kali di best time Baru bisa masuk atau baru bisa naik ke kelas madia Jadi dari regional harus bisa mendapatkan dua kali best time berturut-turut dari pameran Baru bisa naik ke kelas madia Begitupun dari kelas madia Dari kelas madia pun harus minimal dua atau tiga kali mendapatkan best time Baru bisa naik ke kelas utama Sama halnya dari utama untuk ke bintang pun seperti itu Minimal tiga kali mendapatkan gelar best time atau sepuluh besar Dari utama baru bisa ke kelas bintang Dan yang perlu diperhatikan Untuk kelas regional sama kelas madia Itu masih sah doroku dalam artian masih sah kita Dalam bonsai kita dalam tampilan bonsai kita masih sah Ada kawat yang masih terpasang Seperti itu Jadi saat kita mau ke kelas regional atau kelas madia Itu sah-sah saja bila pohon kita atau bonsai kita masih dalam tahap pengawatan Itu masih boleh Tapi untuk kelas utama Sebenarnya disini tidak boleh Untuk kelas utama sama sekali Tidak boleh ada kawat Atau alat bantu lain Untuk pembentukan cabang-cabang atau ranting yang ada pada bonsai tersebut Cuman kalaupun disitu masih ada Ini untuk kelas utama itu masih boleh Tapi imbasnya adalah penilaiannya akan benar-benar berkurang atau jatuh Yang seharusnya katakanlah bisa di apa Kalau kita bicara angka katakanlah bisa di 8 Mungkin bisa turun ke 6 Karena masih ada kawat-kawatnya Tapi yang perlu benar-benar digaris bawah adalah Untuk kelas bintang Itu sama sekali tidak boleh ada kawat Bekas kawat Atau bekas potongan cabang dan pahatan Itu memang harus benar-benar udah bersih dari itu semua Baru bisa tampil ke kelas bintang Seperti itu Kalau melanggar aturan itu atau dengan istilah Aku lupa Ternyata masih ada kawat Itu tidak ada toleransi lagi Kita pasti di diskualifikasi dari kelas pameran bintang itu Jadi perlu diperhatikan juga Di kelas bintang memang sama sekali tidak ada toleransi untuk itu tadi Kembali ke bawah lagi Keserasian tadi itu memang penting banget Jadi harus diperhatikan juga Dan yang sering mungkin sering kita temui Ya Doroku Buat Doroku semua yang udah sering Berkunjung ke pameran Entah itu pameran lokal atau pameran nasional Pasti sering kita temui Beberapa pohon yang menurut kita Menurut kita pribadi Pohon ini harusnya tidak ada di kelas ini Katakanlah itu pohon udah bagus dengan proporsi Yang kita anggap sudah sesuai Kenapa pohon itu masih ada di kelas prospek Katakanlah seperti itu Doroku Di sini sebenarnya ini adalah Kembali lagi sebuah dilema ya Doroku Kita tidak bisa memaksakan Untuk orang tersebut Ke kelas yang memang kita peruntukkan Katakanlah kita lihat pohon itu bagus Dari pemikiran kita Harusnya pohon itu udah di kelas Katakanlah di mati ya Tapi dia melakukan atau meletakkan Bonsennya itu di kelas prospek Sebenarnya itu tidak jadi masalah Doroku Karena kembali lagi kita tidak bisa memaksakan Kita tidak tahu tujuannya dia Mungkin oke lah dia sudah dapat Best time dua kali Harusnya dia sudah dimatia Tapi kita tidak bisa melarang juga Kalau dia ingin ke Best in show atau best in class Dengan alasan seperti itu Kita tidak bisa Kita tidak bisa memaksa lagi Atau Tidak harus ke mati atau apa Tidak Kembali lagi Itu adalah Pilihan ya Doroku Itu pilihan dari sang pemilik bonsai Jadi mau ditempatkan di mana bonsainya Mau di kelas apa Itu sebenarnya terserah dia Kecuali dari panitia memang dari awal menentukan Atau mengharuskan pohon Dengan kriteria tertentu itu Harus sesuai dengan kelasnya Dan catatannya memang di pameran Itu harus ada kelas yang ditunjukkan Untuk bonsai itu Jadi kalau di lokal Katakanlah seperti di lokal Itu hanya ada kelas basic Sama kelas lanjut Saat bonsai yang terbaik Itu harusnya di kelas lebih Tapi karena kita cuma punya dua kelas Doroku Mau tidak mau Dia hanya ada di lanjut Dan sudah bisa dipastikan juga Pasti dia yang terbaik Seperti itu Tapi Kembali lagi Kita hormati juga Doroku Kita hormati karya-karya Saudara-saudara bonsai kita Doroku semua Dengan tidak mengurangi rasa rumah juga Disini intinya Mereka juga ingin Menampilkan suatu karya seni Yang terbaik Dari mereka Seperti halnya Kita ingin menampilkan karya seni terbaik Yang kita punya Seperti itu Jadi Masih sah Masih sah sah saja Karena memang untuk lokal Hanya ada dua kelas Kalau untuk nasional Dengan persyaratan tertentu Memang harus sudah naik kelas Itu kalau Yang punya Berkenan Untuk menempatkan Bonsainya Di kelas yang Memang sesuai dengan tahapan Bonsain miliknya Tapi Dengan alasan tertentu tadi Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa Itu sah Dan itu wajar Adanya Oke seperti itu Doroku Ini tadi Pembahasan singkat Soal kelas Dan kriteria yang ada di pameran Semoga menambah pengalaman Doroku semuanya Intinya Kembali lagi Tidak bermaksud Menggurui Saya hanya Bertukar pengalaman Berbagi pengalaman Untuk Doroku Semua Kita belajar bareng Kita pinter bareng Dan semoga kita Sukses bareng Doroku Oke Doroku Tetap semangat Tetap optimis Dalam segala hal Dan tetap Dirizet-vizet Doroku Karena dirizet-vizet Tempat belajar Dan berkreasi Tanpa nanti Terima kasih Doroku Terima kasih Doroku Terima kasih Doroku